Pamit menjaring ikan, seorang warga asal desa Gelung, kecamatan penarukan, Situbondo, hilang kontak. Diduga korban terjatuh dari atas ban karet bekas yang dijadikan perahu apung karena cuaca buruk saat menjaring di tengah laut. Keluarga korban melapor kepada petugas setelah pada kamis siang tak kunjung pulang ke rumah. Di kawasan wisata Pantai Padak, tim Sargabungan mendatangi lokasi warga hilang saat menjaring ikan. Pria bernama Subairi warga desa Gelung, kecamatan penarukan, dipastikan hilang oleh pihak keluarganya. Setelah nelayan setempat menemukan ban bekas milik korban mengambang di tengah laut. Di tengah rai, pria 54 tahun itu memang sering mencari ikan dengan cara menjaring ikan seorang diri. Namun naas diduga cuaca ekstrim membuat korban terjatuh. Tak hanya menemukan ban pelampung korban, nelayan setempat juga menemukan jaring dan tempat ikan milik korban. Pihak keluarga korban mengatakan korban pamit menjaring ikan pada hari Senin malam. Subairi yang kesehariannya bekerja sebagai penjaring ikan hilang kontak hingga Kamis siang. Tim Sargabungan telah menentukan koordinat untuk melakukan penyisiran dengan menyelam di lokasi kejadian. Pencarian korban hilang di Pantai Padak ini akan dilanjutkan Kamis pagi oleh Tim Sargabungan. Bapak itu mulai setengah 12 malam Selasa. Terus kemarin gak pulang, pihak keluarga bingung ya cari. Tadi kesini pagi sepedanya ada, terus pas tadi jam siang itu dengar informasi ada jaring sama anunya tetap di tempat semula yang hari Selasa. Berarti awalnya itu memang niat untuk jaring Pak ya? Memang pekerjaannya jaring. Setiap harinya Pak ya? Setiap harinya memang jaring. Terus gimana untuk sekarang ini? Sudah ada apa? Tadi dari pihak wikinas dari titik koordinat. Masih dari titik koordinat. Karena kondisi cuaca gak menghilangkan dilanjutkan besok. Untuk hari pertama ini kami sudah mengecek lokasi dan menentukan titik koordinat hilangnya. Sementara ini diinformasikan hanya hilang dulu sementara. Mudah-mudahan kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Sementara hilang mudah-mudahan ada nelayan lain yang mungkin bisa menyelamatkan yang bersangkutan. Ya kita doakan bersama-sama. Pihak Tim Sargabungan juga mendatangkan sejumlah alat selam untuk bisa menemukan korban. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.